Oke Pak, terutama mungkin kenang apa bakal nafung gede pada dolan, menek, balu, bakang tanya, bakal laka balu, bating laka bakung gede. Enggota Komisi 4 DPR RI dari PD Perjuangan, Ono Surono, bersama Direktur Irrigasi Rawah, Direkturat Jenderal PSDA Kementerian PUPR, Suparji, meninjau areal persawan di wilayah Kecamatan Kandang Haur Kabupaten Inderamayu, Jawa Barat. Keduanya selain ingin melihat kondisi lahan pertanian yang mengalami kekeringan, sekaligus mengecek suplai dan ketersediaan air pada saluran irigasi. Ono Surono mengatakan, persoalan kekeringan di Kabupaten Inderamayu menjadi perhatian serius, karena Inderamayu memiliki luas taram padi terbesar di Jawa Barat dengan lahan pertanian seluas sekitar 120 ribu hektare. Bahkan pemerintah menetapkan daerah Inderamayu ini sebagai lubung padi nasional. Padi yang terbesar di Jawa Barat, yang lebih dari 120 ribu hektare. Dan Inderamayu pada akhirnya juga dijadikan lubung padi yang sejarah barat, lubung nasional. Memang permasalahan dari bulukan ini. Problem yang pertama adalah masalah irigasi, terutama di tempatan-tempatan yang jauh. Nah, itu saja irigasi, jatah haun, sarang, kerangkeng, gabus, gitu. Nah, sehingga dengan beroperasinya waduk cati kecil. Saya ingin memastikan bahwa air itu sampai pada seluruh daerah. Pada seluruh daerah inderamayu ini. Nah, problemnya adalah tadi ada penangkalan, ada iritasi yang misalnya dibantarannya sudah terbangun, rumah-rumahnya. Nah, terutama beberapa yang rusak juga. Nah, sehingga ya saya sangat apresiasi sekali pada pemerintah UPR yang mempunyai kewenangan untuk melakukan normalisasi, dan memastikan air sampai mengairi seluruh air persawahan di obatnya Inderamayu. Nah, sehingga ya tentunya mudah-mudahan mulai hari ini sampai ke depan. Ada satu komitmen yang terbangun. Nah, kemarin juga saya sampaikan pada rampas kerja dengan Menteri Pertanian untuk memastikan bahwa air itu harus terima sampai mengairi air persawahan. Nah, tentunya ada koordinasi yang cukup bagus juga antara kemasan pertanian dan kontrian PNPR. Nah, sehingga ya mudah-mudahan tidak ada lagi kendala permasalahan air di Kabupaten Inderamayu. Tapi dengan satu catatan, ada pengelolaan misalnya musim tanam yang diatur oleh pemerintah. Ya, petani pun harus sadar tidak masalah tanam saja, tapi memperhatikan juga ketersediaan air. Nah, yang kedua ya tentunya kita pun berharap petani juga terus melakukan komunikasi dengan perwakilannya yang ada di DPR RI, DPRD Kabupaten Kota, dengan pemerintah daerah juga. Nah, sehingga ya tentunya dengan informasi yang terus terjalin itu, ya mudah-mudahan aspirasinya bisa langsung kita sampaikan kepada yang berwenang, ya termasuk hari ini. Kenapa Pak Direktur sampai ke Inderamayu, saya juga turun ke Inderamayu. Sementara Direktur Irigasi Rawa Direkturat Jenderal Pestia Suparji mengatakan, terjadinya kekeringan disebabkan akibat terganggunya jaringan saluran air. Hampir sepanjang jaringan mengalami pendangkalan. Penyebab lainnya yaitu pola tanam. Selama ini, kata Suparji, petani melakukan tanam secara persamaan dan tidak mengikuti jadwal tanam yang sudah ditentukan. Dalam begitu, suplai air yang sudah dijadwalkan tidak bisa meng-cover atau memenuhi kebutuhan petani secara keseluruhan. Suparji meminta petani agar mengikuti pola tanam secara bergiliran. Ikut serta dalam pengunjungan kerja Komisi 4 DPR RI dan Kementerian PPR tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Industri dan Ternak Kerja Nur Siwan Sujono, serta Wakil Ketua DPR RI Kabupaten Termayu, Haji Serajodin dan sejumlah anggota DPR RI dari Prasip PDIP Perjuangan serta Kelompok Tani. Sepanjang jaringan itu memang ada terjadi botol naik-botol naik. Artinya terjadi tumpukan-tumpukan sindepentasi yang begitu banyak. Dengan adanya begitu, kita sikap sudah dua hari kita turunkan alat. Kita turunkan alat, apa yang kira-kira menghambat itu sekarang sementara kerja juga. Akhirnya buktinya air sudah bisa nyampe di sini. Walaupun dikasih air besar, kalau memang salurannya itu masih terjadi, tumpukan-tumpukan sindepen, masuk ke sini agak susah. Sehingga kemarin itu sudah dua hari sekarang ya, kita turunkan dua alat, jadi Alhamdulillah juga bisa nyampe air di sini. Itu bagian daripada upaya kita, bagaimana kita berpihak kepada para petani lah. Berpihak petani, itu dari negasi. Penyebab utamanya apa sih? Bisa tersendat air itu? Ya, penyebab utama yang ini, apa namanya, pola tanamnya itu harus diikuti. Pola tanam yang misalkan harus giliran tanggal sekian, ya itu harus diikutin lah. Nah, kemudian bergilir ke golongan, dari golongan pertama, golongan kedua, ke golongan ketiga. Nah, golongan ketiga inilah yang tadi sampaikan oleh Bapak DPR, bahwa pada saat banjir, kebanjiran. Pada saat kering, kekeringan. Nah, ini memerlukan perhatian khusus lah. Nah, mudah-mudahan bendungan Cipanas ini cepat selesai. Itu adalah untuk membantu dalam rangka banjir. Nah, pada saat kemaru begini, air Cipanas bisa digunakan untuk ini. Ya, gitu ya, Cipanas itu bisa digunakan untuk mensuplai kekeringan air, nah, kekeringan kita ini. Sebenarnya butuh bendungan nggak Cipanas itu Pak? Atau wadah? Atau wadah? Nah, kalau itu bendungan kan perlu arus di, apa namanya, dilihat dulu mana yang bisa dibikin bendungan dan mana tidak. Tapi yang jelas Cipanas itu sudah untuk meng-kanter di sini juga. Ketika Cipanas sudah bisa berfungsi, terus sarana penunjangnya seperti Fasutu sendiri? Ya, tentunya kita perbaiki Pak. Nah, secara irigasi kita perbaiki. Nah, sekarang untuk dari rentang ini kan sekarang sementara juga diperbaiki. Ya, yang kanan sudah hampir selesai. Kemudian yang kiri, tahun ini, tahun 2020 ini juga bisa mulai action ya. Pak Carka, Pak, kalau selama ini untuk air gimana Pak di sini Pak? Selama ini terus ya, ini kekurangan terus masalah Banyu. Ini baru sampai kekurangan Banyu. Nah, sampai selanjutnya langkah selanjutnya kita berpilih, tunjuk jalannya. Supaya sampai terus. Sampai masa depannya. Kalau sekarang sudah berapa hari Pak nangan, Pak? Masalah air, datang air. Baru sehari sekali. Baru sehari ini. Sementara kalau sekarang lagi musim tanam atau gimana Pak? Musim tanam, ada yang hujan anam, ada yang belum. Dari kandang aur Kabupaten Indremayu, Jawa Barat, Koparudin melaktorkan. Terima kasih telah menonton!